Inggris dikenal dengan bahasanya yang mendunia, bahkan menjadi bahasa internasional yang digunakan masyarakat. Selain bahasanya, negara ini rupanya menyimpan segudang fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Apa saja faktanya? Mari kita cari tahu faktanya dalam ulasan berikut ini. Fakta menarik tentang Inggris Dig Ben Seperti diketahui, Dig Ben menjadi ikon negara Inggris yang sangat populer di dunia. Eits, jangan salah, Dig Ben rupanya adalah julukan bagi lonceng dengan berat 15 ton yang ada di dalam Menara Jam di London. Menara Jam tersebut sebenarnya bernama Elizabeth Tower yang diresmikan pada perayaan Diamond Jubilee, 60 tahun tahta Ratu Inggris pada tahun 2012. Nama Big Ben diambil dari nama seseorang yaitu Sir Benjamin Hall yang namanya terukir di The Great Bell. Budaya yang unik Selain menjadi salah satu negara besar di dunia, Inggris juga memiliki budaya yang unik. Dengan banyaknya orang yang berasal dari penjuru dunia, Inggris memiliki perpaduan unik, baik dari segi budaya, makanan, dan minat. Jika kamu merantau ke negeri ini, kamu nggak hanya belajar tentang budaya Inggris, tetapi juga budaya luar dari orang-orang dari negara dan budaya lain. Mayoritas mahasiswa internasional berasal dari Asia. Inggris menjadi negara favorit yang banyak diminati mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini membuat mayoritas mahasiswa internasional yang belajar di universitas-universitas Inggris berasal dari Asia. Total mahasiswa Asia terbanyak berasal dari Cina, kemudian disusul oleh India dan Malaysia. Selain itu, negara ini juga memiliki akses yang mudah khususnya untuk transaksi internasional. Bagi kamu yang berkesempatan untuk menimba ilmu di Inggris, jangan khawatir untuk urusan transfer antar negara, dengan top remit. Kamu bisa menerima uang saku yang dikirim orang tua di Indonesia untuk membayar kebutuhan hidup selama berkuliah di Inggris. Kamu juga nggak perlu menunggu waktu lama, karena mulai dari 5 menit saja, uang saku yang dikirim bisa langsung sampai ke rekening tujuan di Inggris. Sangat mudah dan praktis, kan? Istilah Main Tegap Istilah, Main Tegap, yang biasa kita jumpai di peron kereta api adalah peringatan yang biasanya terpampang di stasiun kereta bawah tanah di Inggris. Istilah yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1969 di London Underground ini dipasang agar penumpang berhati-hati saat keluar kereta karena adanya jarak antara kereta dengan platform stasiun. Saat ini, istilah tersebut menjadi simbol khas suvenir-suvenir yang dijual di Inggris. Tradisi minum teh Tradisi minum teh atau tea time menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan orang Inggris. Biasanya budaya minum teh ini dilakukan di sore hari, yaitu di antara waktu makan malam dengan makan siang. Orang Inggris menjaga privasi Mengenai privasi, orang Inggris sangat menjunjung tinggi kesopanan untuk menjaga rahasia orang, bahkan beberapa topik yang dianggap sensitif bagi orang Inggris contohnya gaji, umur, agama dan lain-lain itu dianggap tabu. Aurel juga mengungkapkan warga Inggris jarang mengambil foto atau merekam video orang tanpa izin, sangat berlawanan dengan orang Indonesia ya. Orang Inggris dengan budaya yang mengantri. Orang Inggris terkenal dengan kepatuhannya, termasuk patuh mengantri, dimanapun mereka berada. Ada atau tidak adanya pembatas antrian orang Inggris akan tetap mengantri. Di sana mau adanya pembatas atau nggak sama aja mereka bakal ngantri, karena mereka tahu kalau mereka mau ambil sesuatu ya harus antri, tambah Aurel. Nongkrong di square atau alun-alun. Ini salah satu kebiasaan unik orang Inggris yang jarang diketahui orang-orang awam kalau orang Inggris itu suka banget nongkrong di square atau alun-alun. Berbeda sama orang Indonesia menganggap kalau orang yang suka nongkrong di alun-alun itu termasuk orang alai. Kalau di Inggris alun-alun memang seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan jadi orang Inggris ramai bermain di sana. Orang Inggris suka jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi orang Inggris. Mereka mau jalan sejam pun menurut mereka itu masih dekat. Sedangkan buat orang Indonesia sejam itu udah kayak setengah perjalanan dari Jakarta ke Bandung naik mobil, ujar Aurel. Itulah sebab kenapa di Indonesia dibuat aplikasi semacam Gojek, Grab, atau aplikasi antar jemput online karena pada dasarnya orang Indonesia itu males jalan apalagi jalan kaki. Haha. Krisis biaya hidup makin mengguncang Inggris. Jutaan warga bahkan rela tidak makan demi membayar tagihan listrik yang melonjak tinggi hingga menjadi penjual apem tebal. Hal ini terlihat dari beberapa studi. Berikut paparannya. Menurut laporan The Guardian, Studi Money Advice Trust, memuat hampir 20 persen orang dewasa Inggris atau 10,9 juta orang, mendunggak tagihan. Ini naik 3 juta, sekitar 45 persen, sejak perhitungan terakhir di Maret. Bukan hanya itu, berdasarkan Opinium Survey. Terdapat 5,6 juta warga rela tak makan dalam 3 bulan terakhir sebagai akibat dari krisis. Jejak pendapat dilakukan ke 2.000 orang dewasa Inggris di Agustus. Ini termasuk melewatkan makanan, seperti makan sekali sehari atau tidak makan sama sekali pada beberapa hari. Survei juga mengungkap fakta lain. Bahwa hampir 8 juta orang telah menjual barang pribadi atau rumah tangga untuk membantu menutupi tagihan. Sementara itu, kenaikan biaya hidup juga membuat ramai di Inggris. Para wanita Inggris banyak yang bekerja sebagai penjual apem tebal. Ini terjadi sejak awal Juni 2022 lalu. Mengutip data English Collective of Prostitution, jumlah perempuan yang masuk dalam bisnis penjual apem tebal meningkat sepertiga dari angka biasanya. Itu karena biaya hidup yang tinggi. Krisis biaya hidup sekarang mendorong wanita menjadi penjual apem dengan berbagai cara. Apakah itu di jalan, di tempat atau online, kata juru bicara Nicky Adams di Muat Sky News. Secara keseluruhan apa yang kami lihat adalah orang-orang datang ke pekerjaan itu dari tempat yang putus asa. Ia pun memberikan contoh nyatanya. Menurutnya seorang ibu dengan empat anak, kini menjadi penjual apem tebal pasca kehilangan uang dan tak masuk salah satu penerima bantuan tunai di Inggris, Universal Credit. Dia mulai melakukannya beberapa malam dalam seminggu di jalanan. Ini cukup untuk membayar setiap tagihan, kata Adams dari Sky News. Tak hanya Adams, CEO lembaga pendukung pekerja penjual apem atau MASH, Annie Emery, juga mengakui hal serupa. Lebih banyak perempuan yang menghubunginya untuk menjadi penjual apem tebal demi bisa hidup dan mendapatkan tempat tinggal. Menurutnya, pandemi COVID-19 memang memperburuk kehidupan perempuan yang sudah berada dalam situasi sulit. Ini ditambah Perang Rusia-Ukraina yang membuat harga energi dan pangan meroket. Situs Wisata Stonehe Dikenal sebagai tempat wisata terkenal di dunia, Stonehe juga merupakan bangunan bersejarah terpenting di dunia. Situs Stonehe ditambahkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Para peneliti mempercayai bahwa situs Stonehe dulunya digunakan sebagai tempat ritual masyarakat setempat. Kereta tertua di dunia Kamu pasti sudah nggak asing dengan transportasi kereta api bukan? Transportasi kereta api untuk penumpang di Inggris merupakan kereta api penumpang tertua di dunia. Kereta api penumpang berasal dari Inggris pada tahun 1825. Di Inggris, terdapat beberapa jenis kereta penumpang. Salah satunya adalah kereta api yang menghubungkan akses ke Perancis dan Belgia melalui jalur kereta api bawah laut di terowongan channel yang pembangunannya selesai pada tahun 1994. Union Jack, sebutan bendera Inggris Bendera kebangsaan Inggris memiliki nama lain yang dikenal dengan sebutan Union Jack. Bendera Union Jack atau yang secara resmi disebut dengan nama Union Flag ini memiliki desain gabungan dari bendera Irlandia dan Britania Raya yang bersatu pada tahun 1801. Bendera ini juga memiliki status resmi atau semi-resmi di beberapa wilayah persemakmuran lainnya. Kamu pikir, Inggris hanya punya Oxford sebagai kampus terbaik? Salah besar! Ini sebagian daftar kampus terbaik Inggris yang berhasil masuk Hur'an Surat World University S Ranking 2023 atau kampus-kampus terbaik seluruh dunia. University of Cambridge peringkat 2 University of Oxford peringkat 4 Imperial College London peringkat 6 Dan masih banyak lagi universitas ternama di Inggris yang sangat mendunia. Pilihan jurusan kuliah yang unik Banyaknya jurusan dan gelar unik yang tersedia di universitas-universitas di Inggris menjadi salah satu daya tarik bagi mahasiswa internasional yang ingin mengeksplorasi bakat dan minat terpendamnya. Contoh jurusan unik yang bisa kamu ambil di universitas di Inggris antara lain etichal hacking, surf science and technology, puppetry design and performance, hingga floral design. Kurikulum berkualitas. Bukan tanpa alasan Inggris menjadi raksasa pendidikan dunia. Kualitas pendidikan yang mereka sajikan juga sangat luar biasa. Inggris sebagai salah satu kiblat pendidikan. Memastikan kurikulumnya sebagai yang terdepan dan terbaik. Untuk menjaga kualitas kurikulum, grading sistem juga lebih menantang. Lulus KKM saja sudah bersyukur. Asal usul sebutan negara Inggris Nama Inggris atau England dalam bahasa kuno berarti, tanah Anglis. Anglis adalah suku Jermanik yang menetap di Britania Raya pada abad pertengahan awal. Penggunaan, England, pertama disebut untuk merujuk pada bagian selatan dari pulau Britania Raya pada tahun 897. Ejaan modern untuk kata ini pertama kali digunakan pada tahun 1538. Bilik telepon merah Saat berkunjung ke Inggris, kamu pasti akan menemukan banyak bilik telepon berwarna merah yang tersebar di jalan raya. Bilik telepon yang dirancang oleh Sir Gillis Gilbert Scott ini sudah dialih fungsikan sejak Oktober 2014 menjadi tempat untuk charge ponsel genggam secara gratis. Liga Inggris pertandingan sepak bola paling populer dan paling banyak ditonton di seluruh dunia. Liga Inggris memiliki magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Pertandingan Liga Inggris pun sudah dibeli secara eksklusif lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. Klub-klub raksasa seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea dan Arsenal berasal dari Inggris dan tidak pernah absen bertanding di setiap musim. Liga Inggris diadakan setiap tahun mulai dari musim semi sampai dengan musim dingin. Liga ini pun menjadi pertandingan sepak bola paling prestius dan diakui di seluruh dunia. Basis penggemar klub-klub raksasa Inggris pun sudah menyebar di hampir setiap negara. Bagi kamu yang sudah pernah menonton pertandingan Liga Inggris langsung di stadion-stadion raksasa di pusat kota London patut berbangga hati, karena menyaksikan Liga Inggris langsung dari stadion salah satu mimpi terbesar para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Asal kamu tahu, Liga Inggris memperoleh pendapatan 138 triliun dari hak siar dari luar dan dalam negeri. Inggris merupakan negara kelahiran The Beatless Group musik paling melegenda. Inggris adalah negara asal Harry Potter si tukang sihir yang paling terkenal di seluruh jagad raya. Itu dia sederet fakta menarik tentang Inggris yang bisa kamu pelajari untuk memperluas wawasan tentang Inggris. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.